Tapi terima kasih buat dulur-dulur PSHT yang udah mengawal saya Sampai akhirnya bisa saya temukan Crime scene-nya Tempat dilakukannya Teknik-teknik Untuk pembodohan publik Terima kasih buat dulur-dulur PSHT yang udah mengawal saya Sampai akhirnya bisa saya temukan Crime scene-nya Tempat dilakukannya Teknik-teknik Untuk pembodohan publik Jadi saya itu baru ke lokasi Sebuah gedung Yang sudah usang Dimana CC dan tim ini melakukan Trik-trik tipuan Tendangan-tendangan penghancur beton Ya pukulan-pukulan Penghancur Betonnya Sampai hancur-hancur Nah saya akhirnya mendapatkan bukti-bukti Autentik Nah gitu boleh Jadi barusan saya baru upload Empat bukti Yang Membuktikan bahwa Semua Teknik-teknik penghancur Betonnya melalui proses editing Jadi digabungkan antara Menendang Memukul Dan Frame Dimana Beton-beton itu sudah hancur Dipukul oleh Martil Jadi Pak Lu Ada empat barang bukti Jadi ada empat bukti Empat spot Dengan Dengan Ciri khas yang sama Dan disitu saya tunjukkan Sebuah Lekuk-lekuk Pukulan Martil Yang sama persis Di empat titik Nah di empat titik Maksudnya di empat spot Yang dibuat Demo itu Jadi ada empat titik Dan mempunyai ciri khas yang sama Pukulan Martil Nah kalau kamu mau tahu Pukulan Martil itu Kalau dihantamkan ke dinding Dia membentuk Segi Setengah lingkaran Atau mungkin Lingkaran full Dan bertekstur halus Ya bertekstur halus Dan dia benar-benar presisi Lingkaran Setengah lingkaran Dan itu Banyak sekali Banyak sekali Ada di IGTV BN Indonesia Yuk tengok sebentar Ke BN Indonesia Silahkan Kalau kamu lihat disitu Mau share Silahkan Sekarang saya posisinya Masih di Lampung Ya Share sebanyak-banyaknya Bahwa itu adalah Pembodohan publik Kalau misalkan Tim CC tidak terima Saya beritahu Saya masih di Lampung Sampai saat ini Kalau Kalau kamu gak terima Dan masih pengen Buktikan Kalau tendanganmu itu Bisa menghancurkan beton Masih saya tunggu Kalau Mister Agusmu itu Masih mau Separing sama saya Saya masih disini Saya tunggu Ini live Silahkan Di share sebanyak-banyaknya Dan saya bisa Pastikan Itu adalah Pukulan martil Undang saya Saya masih disini Akan datang Sendiri Gak rame-rame Kemarin dikatakan aja Takut Didatangi rame-rame Padahal Datang sama polisi Polisi itu Wasit Di atasnya Wasit Kalau kamu berantem berdua Ada wasit Aman Ini ada polisi Lebih aman lagi Gak akan ada kerusuhan Sekarang saya masih disini Sendiri Udah ditinggali Sama teman-teman Saya masih mencari bukti Kalau anda merasa Gak puas Mustadi masih disini Nunggu Oke Fighters Oke Stop 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 Ini Ini Lihat ya Guys Garis Ini Garis halus ini Ini persis Palu yang sama Lihat ya Ini Ini Palu yang sama Lihatin Nah ini Ini martil yang sama Yang dipakai Untuk Memukul Nah disini ada Pukulan-pukulan kecil Nah ini Bercoba untuk Pengen ngelihat Efek hancur disininya Tapi lihat Ini Garis halus ini Persis dengan Martil yang sama Disini garis Memang ada satu Jadi 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 Kenapa tadi ada Garis dua disini Ini penggabungannya Tidak baik Editingnya tidak baik Ketika dia memukul Kemudian dihancurkan Kemudian digabungkan Dengan yang hancur Itu Tidak seimbang Framenya berubah Tapi memang ini Dihancurkan Ya Ini dihancurkan Ini bekas pukulan Martil Halus Disininya halus sekali Dan berbentuk Seperti setengah lingkaran Kelihatan gak Mari Coba tes sekali zoom lagi Bahwa ini adalah Setengah lingkaran Jari saya Ini adalah Setengah lingkaran Dari martil Ya Ini bukan tangan Ini bukan tangan manusia Ini martil Ini setengah lingkaran Ini martil Setengah lingkaran Dari Palu Dan yang pasti Garisnya Cuma satu Garisnya terbesit Menjadi dua Teknik editingnya Payah Oke Kita cari lagi Ketemu Dua terbongkar Ayo guys Jalan-jalan lagi guys Oke guys Gue temuin Spot diamond ini Cuman gue mau review ya Memang ini dihancurkan Ini dihancurkan Jadi Ini spot Yang pukulan mereka Ada disini Ini spot pukulannya Yang mau gue breakdown itu Ini Adalah Pukulan hantaman Benda Tumpul Keras Jadi bukan Dengan tangan Gue akan buktikan Dari sisi ini Ini CC Memukul Dari posisi ini Lihat ini diamond Dari sisi ini Lihat Ini hancur Ini hancur Memang ini dibuat hancur Lalu Ini adalah Lihat ya Guys Ini adalah lingkar Martil Guys Saya bikin garis Ini pakai pulpen Satu Dua Dua Oke Ini yang tidak hancur Tiga Tiga Oke Jadi ada Ada titik palu Satu Dua Tiga Ini titik martil Ini titik martil Ini saya lingkar-lingkarin Kemudian Lihatin Ini titik martil lagi Empat Nah ini Lingkar ya Maksudnya lingkar Ini tidak Tidak hancur disini Titik martil Ini empat Kemudian Kalau lihat ke bawahnya lagi Tumbukan-tumbukannya sama Tumbukan-tumbukan Martil Lihat Ini tumbukan martil Tumbukan martil Ke bawah lagi Ya Ini Tumbukan martil Oke Lihat lingkarnya Lihat lingkarnya Oke Jadi Jadi Bisa saya pastikan Bahwa ini Bukan tumbukan Tangan Atau kaki Ya Karena yang disini Yang diklaim Dia menghacurkan itu Dia mukul Opa-opa Ada disini Ya ini Opa-opanya disini Dan Saya lihat Dari sudut pandang ini Ternyata ini adalah Pukulan martil Oke Kalau kurang jelas Saya cari lagi Bukti selanjutnya Oke Ini Yang kemarin Mereka Pembuktian Mr. A Melakukan Pendangan Selama 5 menit Dan disini Memang hancur Ini memang hancur Kemarin Sempat ada Frame yang bocor Frame editing yang bocor Jadi kakinya Menembus Nah itu Seperti penggabungan Antara sudah Ketika menendang Dengan ketika Dia membuat Pukulan-pukulan Penggabungannya Sangat tidak baik Sekali Nah Lihat Tetap Dengan ciri khas Yang sama Jadi disini Ada lingkaran martil Lihat ya Ini kalau dia tidak hancur Dia memiliki Ciri khas yang sama Ini lingkaran martil Lihat Ini lingkaran martil Dan dia halus Jadi ketika Dia terbentur Sama martil Dia akan papak Halus seperti ini Dan melingkar Ini juga Nah ini Dekok ke dalam Dia melingkar Ini pukulan martil Ini juga Oke Nah disini juga ada Nah ini dia Oke Ini Pukulan-pukulan martil Lihat lingkaran Oke Ini lingkaran martil Jadi Tidak ada Kejahatan yang sempurna Oke Saya hadir disini Saya datang langsung Ke spotnya Dan saya saksikan semua Pola-pola pecahannya Semua dengan pola pecahan Yang sama Yaitu menggunakan martil Dengan sudut yang sama Kita kira martilnya sebesar ini Jadi martil yang hanya dipalu gitu Dan berusaha untuk membuat Kerusakan di dinding ini Tetapi tetap masih Menyisakan Bekas-bekas Ini Tekanan halus disini dan berbentuk curve Berbentuk setengah lingkaran Ini sama Ini sama Kemudian ini sama Oke Disinilah tempat kejahatan dimulai Ya Pemalsuan Membuat konten-konten video Dengan editing Yang membuat narasi Bahwa dia dianggap sakti Oke Guys Fighters Be smart Oke satu lagi Satu lagi Ya ini Waktu dia menendang Siku Beton Ternyata Memiliki ciri khas yang sama Perhatikan Ini hancur Tapi kita lihat Bukti itu ada dari samping Dimana dia mulai dihancurkan Ya sudut halus Bekas pukulan Benda tumpul Ya disini Ada lingkarnya juga Ada lingkar martil Ini juga sama Ini lingkar martilnya sama Kemudian Makin ke bawah Ini yang paling jelas Lihat Ini yang paling jelas Lihat Ini yang paling jelas Oke Ini Adalah sudut pukulan Martil Ini Oke Oke Sudah Sudah empat spot Disini yang sudah saya Bongkar Memang Semua dihancurkan Ya Semua dihancurkan Beberapa Terlihat Sempurna Proses editingnya Dan beberapa Cara menyambungkan Framenya Terjadi kebocoran Seperti tadi Garis biru itu Ternyata memang garisnya Cuma satu Kenapa setelah dipukul Garisnya menjadi dua Editing yang sangat buruk sekali Yang memongkar Kebocoran Kepal suwanya sendiri Oke Dan semua memiliki ciri khas yang sama Bahwa Di setiap penghancurannya Di sudut-sudutnya Masih bisa terlihat Pukulan Martil Oke Pukulan Palu Oke Sampai disini Saya berada di Lokasi gedung Tua Yang memang sering digunakan Untuk Mereka Mendemokan Kesaktian palsunya Terbongkar Oke Fighters Saya harap Kalian Smart Dalam Melihat Apa itu Beladius